Al-Jannatu Tashtakul Ihudarat Sorga itu merindukan tiga orang Siapa yang Rasulullah? Rasulullah jawab Kepada Ali Kenapa? Karena rela berkorban Demi aku Dan dia ini dirindukan oleh sorga Karena berani berkorban Ini Abdu'un punya kekuatan luar biasa Makanya orang tertawa Orang-orang kafir, Quresh tertawa mengatakan Ha, gak ada yang berani Mereka tahu siapa itu Abdu'un Lalu Rasulullah mengatakan Mani ya takadamlah Siapa yang berani Untuk menghentikan suaranya yang sombong Maka Ali bin Abi Talib mengatakan Ana ya Rasulullah Saya takut Engkau gugur kata Ali bin Abi Talib Yang akan menggugurkannya Justru aku yang akan membereskannya ya Rasulullah Angkat pedangnya Dihajar dengan kuat Ditahan dengan perisainya Saking kuatnya pukulan itu Tetap terbagi dua perisainya Maka saat itulah Tidak terlihat apa-apa lagi Karena tertutup dengan debu yang naik ke atas Karena ini duelnya sangat luar biasa Dua jam Tang 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 pertempuran Begitu ting Suara lagi terakhir Saat itu Rasulullah berteriak Allahu Akbar Tiba-tiba di dalam Ada yang berteriak Allahu Akbar Ternyata Ali bin Abi Talib Berhasil membunuh Abdu'un Siapa yang telah menyakiti Ali Maka dia telah menyakiti aku Rasulullah mengatakan Ali bagian daripadaku Dan aku bagian daripadanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Mudah-mudahan jumpa kita malam ini Seluruhnya disertai Dengan rahmatan berkat Allah SWT Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita disini Seperti ini juga Allah kumpulkan kita di sorganya Semoga seperti ini Allah mudahkan langkahkah kita Ketempat ini, ke majlis ini Seperti ini juga Allah mudahkan langkahkah kita Menuju sorganya Amin Kesempatan yang sangat berbahagia ini Kita akan membahas tentang Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat luar biasa sekali Setelah kita mengetahui Tentang Abu Bakar As-Siddiq Lalu kita mengetahui Tentang Umar Ibn Khattab Radhiallahu Anhuma Lalu kita telah sampai juga kepada Uthma bin Affan Radhiallahu Anhu Dan insyaAllah hari ini Ali bin Abu Talib Radhiallahu Anhu InsyaAllah Apa yang telah disampaikan Dari nama-nama sahabat-sahabat Rasul Khulafat Rasidin Semuanya menjadikan sebagai contoh buat kita Bagaimana berakhlak Dan bagaimana bersikap Hari ini kita melihat sosok Yang namanya Ali bin Abi Talib Seperti apa Ali bin Abi Talib ini Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini Bisa kita ketahui Peristiwa apa saja Yang perlu kita ketahui Walaupun Putra pamannya Rasulullah Lebih dekatnya Enaknya Bilangnya apa ya Rasulullah kepada Ali itu apa Apa Sepupu apa keponakan Sepupu Sepupu Iya Jadi Ali bin Abi Talib ini adalah Sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Putra nya daripada Siapa Pamannya Rasulullah Abu Talib Ali bin Abi Talib Diambil oleh Rasulullah Di usia kira-kira 5 Menjelang 6 tahun Kenapa Karena Rasulullah melihat Saat Rasulullah usia 8 tahun Itu diasuh oleh pamannya Abu Talib Dan Abu Talib ini termasuk orang Kalau dilihat ekonominya Tidak kaya Iya Atau boleh dibilang juga Memang Sangat sederhana Ataupun Kalau dibilang daripada Yang namanya Perekonomian Masuk dari kalangan Kurang Iya Sudah begitu Putra nya banyak Sebagian riwayat Menyatakan anaknya 10 Ada mengatakan 14 Namun yang jelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berbicara dengan Pamannya juga Yang ini adalah Sayyidina Abbas Dengan mengatakan Bagaimana Kalau kita bantu Pamanmu Abu Talib ini Bagaimana caranya Caranya Ringankan Untuk Membesarkan putra putrinya Bagaimana caranya Kamu ambil Setelah menikah Dengan Siti Khadijah Pastinya Rasulullah Ambil Satu saja Putra nya Daripada Pamanmu itu Maka saat itu Rasulullah Mengambil siapa Ali Di usia 5 atau 6 tahun Abbas Sayyidina Abbas Pamannya Rasulullah Mengambil juga siapa Ja'far bin Abu Talib Itu putranya Abu Talib juga Nanti kita lihat Ja'far bin Abu Talib Juga adalah Ikut dalam syariat Islam Tapi kita fokus Kepada Ali bin Abu Talib Rasulullah Mengambil Ali bin Abu Talib Jadi Sejak kecil Ali bin Abu Talib Sudah hidup Bersama dengan Rasulullah Kalau ada hadis Dengan mengatakan Syabun Nasha'afi ta'atillah Seorang pemuda Atau anak Dibesarkan dalam Ketaatan pada Allah Contohnya Tidak usah bingung-bingung Itu Ali bin Abu Talib Sejak kecil Itu ditanamkan Ketaatan kepada Allah Sejak kecil Didekatkan dengan Akhlak yang mulia Apa yang dilihat Akhlak Rasulullah Apa yang didengar Ucapan lembut Rasulullah Apa yang Dipandangnya Itu adalah Masya Allah Lemah lembutnya Rasulullah Bijaknya Rasulullah Masya Allah Itulah Ali bin Abu Talib Mengenal Mengenal kepada Rasulullah Allahu Akbar Iya Dan punten Ali bin Abu Talib Waktu dilahirkan oleh ibunya Kebetulan Abu Talibnya Bapaknya Sedang tidak ada Namun pas datang Sudah dilahirkanlah Ali bin Abu Talib Sudah ada Lalu bapaknya nanya Dengan mengatakan Kepada istrinya Maksudnya Abu Talib Bertanya kepada istrinya Kamu kasih Nama siapa nih Anak kita ini Kamu kasih nama siapa Ini anak kita ini Dibilang mengatakan Namanya adalah Asad Asad itu singa Namanya adalah Asad Iya Karena Zaman jahiliah dulu Waktu itu Punten Nama seorang laki-laki itu Harus gagah Harus galak Iya kenapa Karena orang-orang dulu Nanti kalau terbunuh Nanti kalau terbunuh Itu dianterin ke keluarganya Nih Anakmu mati Aku yang bunuhnya Kalau mau dendam Namaku Fulan dari Kobilah ini Subhanallah Gagah begitu Nah makanya pas lagi Perkenalan Namanya harus apa Harus gagah dong Harus kuat Nama kamu siapa Singa Kan gagah gitu Nama kamu siapa Harimau Gitu kan Tidak Nama kamu siapa Melati Masa begitu Mau perang Masih bawa-bawa Yang apa Yang lembut-lebut Tidak harus gagah Namanya Harus gagah Bunga Itu gak bisa Harus namanya Asad Iya Namanya siapa lagi Saad Hamzah Begitulah namanya Tapi Abu Talib berpikir Waduh Anak ini namanya Terlalu apa ya Terlalu galak gitu Singa gitu ya Takutnya nanti Beraninya Seperti berani singa Dan nanti Banyak orang Ingin mencoba Kegagahannya Dan nanti Wafat Di dalam pertempuran Ataupun dalam Duel Makanya Udah Jangan-jangan Aku agak takut Nama ini Namanya Ali saja namanya Namanya siapa Ali Makanya Sejak kecilnya Ibunya yang kasih nama Singa Makanya ketika di Khaybar Jumpa dengan Marhab Gitu kan Marhab Ketika melantunkan syair Marhab mengatakan Qad alimatul Khaybaru Anni marhabu Sa'kisus silah Batulul mujarrabu Ini kan Apa namanya Pahlawannya Pahlawannya siapa Pahlawannya Khaybar Telah diketahui Khaybar Kalau aku itu Marhab Yang tidak boleh diragukan lagi Dalam memainkan pedangnya Gitu kan Main syair Apa kata Ali bin Abi Talib Aku adalah Yang dikasih nama Ibuku Anak singa Subhanallah Jadi sejak kecilnya Memang namanya Singa Asad Namun ketakutan Dari Abu Talib Takut ada apa-apa Dan bagaimana Makanya dikasih nama Ali Jadi awal lahir Namanya Asad Tapi rasa takut Dari bapaknya Takut bahannya Oh Asad Kayak apa sih Asad bagaimana Bagaimana Makanya dikasih nama Ali Tapi Nama itulah Yang ternyata Kalau kita lihat Keberaniannya Wah Ali Gagahnya Ali Kalau kita bicara Tentang masalah keberanian Ali Jatuh Ali bin Abi Talib Kalau kita berbicara Dengan kecerdasan Ya Ali bin Abi Talib Kalau kita lihat Daripada keliheyan Di dalam berperang Jatuh juga Ali Bagaimana dari ibadahnya juga Ali juga luar biasa Jadi kalau kita lihat Masya Allah Tapi kan Rasulullah ini Memberikan tugas Kepada para sahabat Itu sesuai dengan Faktnya masing-masing Maksud dengan Fakt masing-masing itu Rasulullah ini Kalau memberikan Kepada para sahabat Itu tidak Apa namanya Misalnya gini Cerita daripada Yang diutus kepada Keyaman Diutus untuk berda'wah Punten Rasulullah tidak Mengirim Abu Bakar Rasulullah tidak Mengirim Umar Kenapa? Karena Abu Bakar Umar punya kelebihan lain Seperti itu Abu Bakar Umar Itu kelebihannya adalah Diajak musyawarah Untuk bagaimana Cara menyelesaikan Daripada Punten-punten Istilahnya Futuhat Ataupun kemenangan-kemenangan Atau mengurus negara Itu keahliannya Abu Bakar Dan Umar Seperti itu Tapi kalau untuk Urusan dakwah Biasanya Rasulullah kirim Muad bin Jabal Seperti itu Kalau misalnya Kura Rasulullah Urusannya siapa? Ada kalau urusan Kari Itu adalah Ubay bin Kaat Jadi kalau Rasulullah sedang sholat Setelah itu Ada ayat yang Mulakbat Atau ayat yang mungkin Keliru atau Terloncat Satu ayat Atau ayat Ada sahabat Ya Rasulullah Tadi kayaknya Ayatnya Kelewat Apa memang sudah dihapus Apa bagaimana? Oh iya Oh betul Kamu begitu? Ya begitu Yang terakhir tanya Ya Krab Sini Kenapa? Benar Tadi terlewat Benar ya Rasul Baru percaya Jadi dari ada Faknya masing-masing Iya Nah ada lagi Kalau seandainya Untuk siapa? Kalau untuk yang namanya Apa nam Faro'id Ilmu hitung-hitungan Rasulullah Langsung menyampaikan Kepada Zaid bin Sabin Seperti itu Nah kalau urusan Takhid dalam peperangan Mengatur dalam peperangan Kalau dibilang Menghadapi musuh Yang banget emergensi Itu Ali bin Abi Talib Iya Jadi kalau ada musuh Yang benar-benar Kira-kira ini Harus diselesaikan Dan ini sudah stuck lagi Sudah gak bisa lagi Bagaimana caranya Dikeluarkan itu Siapa? Ali bin Abi Talib Atau siapa? Miqdan bin Amr Atau siapa? Zubair ibn Awam Atau siapa? Khalid bin Walid Tapi dalam sejarah ini Ali bin Abi Talib Menjadi jalan Punten kalimatnya apa Dalam keadaan Buntu kesulitan Ali bin Abi Talib Maju Ali bin Abi Talib Naik Nanti kita lihat Beberapa sejarah Bagaimana Ali bin Abi Talib Maju ke depan Di usia yang masih muda Masya Allah Iya Ali bin Abi Talib Jadi kalau dikatakan Syabun Nasha'afi ta'atillah Yaitu Ali bin Abi Talib Sejak kecil Taatnya pada Allah Luar biasa Saya langsung saja Rasulullah Akhirnya mendapatkan Wahyu Dan yang pertama kali Beriman kepada Rasulullah Adalah istrinya Siapa? Khadijah Begitu setia Khadijah Masuk Islam Dan sholat bersama Rasulullah Diajarkan oleh Rasulullah Ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Ali bin Abi Talib Saat itu usianya Menjelang 10 tahunan Kira-kira Lalu melihat Dan bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Dengan ucapannya Apa yang kalian kerjakan ini? Iya Apa yang sedang dikerjakan Berdua ini? Rasulullah Mengatakan kata-katanya Tidak bicara seperti ke anak Yang usia 10 tahun Karena Rasulullah Tahu ini anak 10 tahun Tapi ininya Tidak 10 tahun Fikirannya tidak 10 tahun Maka Rasulullah Mengatakan Begini Aku ini Diangkat oleh Allah Untuk menjadi Nabi dan Rasul Dan aku Dan aku diperintahkan Kamu untuk masuk Kalimatnya sudah cukup Keterangan Rasulullah Hanya langsung mengatakan Dua kalimat Syahdat Dan ikut Sholat bersama Rasul Sallallahu Masya Allah Saat dalam keadaan Sholat beberapa Berikutnya Bapaknya Ali bin Abi Talib Ya'ani Abu Talib Melihat Dipanggil Nah Kamu sedang apa? Tadi melihat Bersama Muhammad melakukan itu Sedang apa kamu? Jawab Aku sedang sholat ayah Apa sholat itu? Menyembah Allah yang Esa Maksudnya apa? Diterangkan oleh Ali bin Abi Talib Siapa yang mengajarkanmu Seperti itu? Muhammad Rasulullah Jadi Dia itu Rasulullah Iya Muhammad Rasulullah Apa kata ayahnya? Kalimatnya Kalimat yang sangat luar biasa Dikatakan oleh ayahnya Ya'ani adalah Pamannya Rasulullah Sallallahu wasallam Mengatakan Ikuti dia Fa innahu nabi Karena saya tahu Saya yakin dia itu nabi Itu pamannya Lalu dikatakan Ayah kenapa kamu tidak masuk Islam? Ikut saja Dia bilang mengatakan Aku tidak bisa Kenapa? Karena aku pemimpin dalam kaum ini Tapi kamu ikutlah Karena dia selalu akan mengajak kebaikan di dunia dan di akhirat Itu pamannya Pamannya Rasulullah Abu Talib Subhanallah Makanya Abu Talib ini Membela Rasulullah mati-matian Sangat mati-matian Abu Talib itu Masya Allah Membela Rasulullah Sallallahu wasallam Luar biasa Sampai begitu Wafatnya Abu Talib Rasulullah sangat sedih sekali Dan diperintahkan kepada Ali bin Abi Talib Untuk menyelesaikannya Menguburkannya Dan kesedihan Abu Talib Sama dengan kesedihan Rasulullah Dan Rasulullah memeluk Sayyidina Ali Dan memegang Sayyidina Ali dengan doa yang cukup panjang Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Saya tidak tahu doa apa yang disampaikan Rasulullah kepada saya Hanya saat itu Rasulullah doa panjang kepada kami Kepada aku Kata Ali bin Abi Talib Pada hari wafatnya Ayah beliau Ini tentang Ali bin Abi Talib Masih dalam keadaan kecil Punten Dilanjutkan lagi Satu peristiwa yang luar biasa Di 10 tahun Rasulullah akhirnya dakwah secara terang-terangan Dalam keluarga Rasulullah sampaikan Disitu ada Abu Jahal Disitu ada Abu Lahab Paman-pamannya Keluarganya Daripada Quraish Rasulullah mengatakan kata-kata Ya ma'asyal Quraish Aku ini adalah Pembawa peringatan buat kalian Aku ini adalah Nabi Aku ini adalah Rasul Maka sembahlah Allah yang Esa Tinggalkan yang namanya Apa namanya Makanan-makanan haram Tinggalkan yang namanya Kalau dulu itu Yang namanya pembunuhan Itu sangat gampang sekali Iya Makanan kata-katakan Tinggalkan pembunuhan Iya Tinggalkan yang namanya permusuhan Sambungkan silaturahim Ini nasihat-nasihat Rasulullah Lalu mengatakan Sembahlah Allah yang Esa Lalu semua diam Lalu Rasulullah mengatakan Siapa yang akan ikut padaku Bayatlah kepada aku Tangan Rasulullah begini Siapa yang mau bayat padaku Silahkan Nah ada yang nyauh Semuanya mencibir Tiba-tiba Ali bin Abi Talib Usia 10 tahun Berdiri mengatakan Saya Dan Rasulullah melayaninya Dan saat itu orang berkumpul Rasulullah berpegangan Dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Di usia 10 tahun Tapi ininya Tidak 10 tahun Bahkan begitu Dibayangkan Ali bin Abi Talib Bisa dibayangkan Di pegang tangannya Rasulullah Dan Rasulullah memegang tangannya Disitu Para Kibar Kibar itu apa Para pemuka Quraish Menyaksikan apa yang terjadi Iya Dan Ali bin Abi Talib Dibayang oleh Rasulullah Dan Sumpah setia Kepada Rasulullah Di usia 10 tahun Di depan para Kibar Ataupun pemuka Quraish Lalu cibiran dari Abu Jahal mengatakan Memang pantas Si pengikutnya Cuma anak-anak doang Yang pantas Penghinaannya gitu ya Cuma anak-anak aja Yang dapat mengikuti itu Kenapa Anak makan Gak tahu Apa benar Apa salah Yang penting ikut aja Iya Yang penting ikut aja Padahal Ali bin Abi Talib Menunjukkan kecerdasan Yang sangat Sangat Luar biasa Ini kejadian Ali bin Abi Talib Saya lanjutkan lagi Subhanallah Iya Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguh sangat Sangat banyak sekali Seperti Rasulullah mengatakan Kata-katanya Siapa yang telah Menyakiti Ali Maka dia telah Menyakiti aku Kata Rasulullah Saking Rasulullah mengatakan Ali yun minni Wa anna minnu Artinya apa Ali bagian daripadaku Dan aku bagian daripadanya Berarti kalau Rasulullah Sudah mengatakan itu Saking dekatnya Rasulullah dengan siapa Ali bin Abi Talib Iya Ini salah Beberapa kemuliaan Yang ada Untuk Ali bin Abi Talib Sampai kalau lihat Ali bin Abi Talib Itu dikelilingi kemuliaan Kalau lihat Ali bin Abi Talib Itu dikelilingi apa Kemuliaan Coba Bagaimana tidak Subhanallah Ali bin Abi Talib Masya Allah Iya Kalau di cek Dikatakan Ya Rab Pamannya Hamzah Maksudnya pamannya Ali bin Abi Talib Itu siapa Hamzah Sayyidu syuhada Pamannya beliau adalah Hamzah Mertuanya beliau siapa Rasulullah Istrinya beliau siapa Sayyidatun Nisa Iya Artinya apa Sayyidatun Nisa Alamin Sayyidatun Nisa Ahli Jannah Itu ratuknya Wanita yang ada di dunia Dan ratuknya Wanita yang ada di sorga Putranya siapa Putranya Ali bin Abi Talib siapa Hasan Husein Itu adalah apa Masya Allah Cucunya Rasulullah Coba apa lagi Ali bin Abi Talib semuanya Kalau dilihat Kiri kanan Kiri kanan Dikelilingi oleh apa Oh kemuliaan Ali bin Abi Talib Dikelilingi oleh kemuliaan Maka kalau dikatakan Kakaknya Itu Ja'far Abtayyar Ya Ja'far Yang diasuh oleh Sayyidin Abbas Subhanallah Itu adalah Ja'far bin Abi Talib Jadi kalau dilihat Dan matakan Rasulullah S.A.W. melihat Ali bin Abi Talib Dikelilingi Bahkan kita menyaksikan Ali bin Abi Talib Ini dikelilingi dengan apa Kemuliaan Semua kemuliaan Dimiliki oleh Siapa Ali bin Abi Talib Subhanallah Lihat Ali bin Abi Talib Tumbuh Dewasa Tumbuh Besar Tumbuh Luar biasa Dan Saya sampaikan Ali bin Abi Talib Di masa mudanya Maka digambarkan Ini adalah Awalul Fida Fil Islam Yang Pertama Kali Apa namanya ya Berani Berkorban Ulangi lagi Yang pertama kali Berani berkorban Bukan dengan Waktunya Bukan dengan Hartanya Tapi dengan Nyawanya Siapa Ali bin Abi Talib Pertama kali Berani berkorban Itu adalah Ali bin Abi Talib Tidak tanggung-tanggung Tapi dengan apa Dengan nyawa Dengan nyawanya Peristiwa apa Coba Peristiwa apa Dengan nyawanya itu Hijrah Peristiwa hijrah Ayah anda bunda Tahu Saat Ali bin Abi Talib Dipanggil Rasulullah Saat itu Rasulullah Mau berangkat Kemana Hijrah Dan harus Menggantikan Tempat tidur Rasulullah Oleh siapa Oleh Ali bin Abi Talib Dengan menggunakan Apa Dengan menggunakan Selimut Rasulullah Tempat tidur Rasulullah Diselimuti Rasulullah Resikonya Orang-orang Kapir yang sedang Mencari beliau Resikonya Kalau masuk Sudah selesai Ini Ali bin Abi Talib Sampai mengatakan Awalul fida fil islam Yang pertama kali Menjaga Punten Dalam kehormatan islam Ataupun keagungan islam Maksudnya disini Juga bisa diartikan Nyawanya Rasulullah Siapa coba Ali bin Abi Talib Dan syukur Dan alhamdulillah Luar biasa Kadarullah Orang-orang kafir itu Begitu membuka Pintu itu Masuk ke dalamnya Ternyata Ada yang tertidur Tidak langsung ditusuk Tapi dibuka dulu Begitu lihat Ternyata Ali Selamatlah Tapi kalau Langsung saja Dihajar Langsung ditusuk saja Itu kan apa Wafatlah Makanya dengan matakan Pertama kali Yang Berani Mengorbankan Nyawanya Demi Rasulullah Siapa Ali bin Abi Talib Maka dikatakan Awal Fida Jadi Yang pertama kali Berani Menangguhkan Atau menyimpan Nyawanya Demi berkorban Pada Rasulullah Itu adalah siapa Ali bin Abi Talib Masya Allah Ali bin Abi Talib Berangkatlah kemana Ke Medina Ada satu peristiwa Yang mana Ali bin Abi Talib Menikah dengan siapa Fatima Putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang Tidak ingin Mendapatkan Keturunan Daripada Nasab yang baik Nasabnya Siapa Rasul Sallallahu Makanya Rasul Mengatakan Kalimatnya apa Tun kahul marah Nikahilah Perempuan itu Dengan Empat Hal Di antaranya Ada nasabnya Gak dicari Di nasab Nasabnya Ini kalau nasab Gak diragukan lagi Nasab terbaik Kenapa Keturunan Rasulullah Masya Allah Nasab hebat Nasab indah Nasab luar biasa Oh Rasulullah Maka Banyak para sahabat Yang ingin Sekali Meminang Siapa Fatima Iya Fatima itu Zahra Ingin meminangnya Ingin meminangnya Ingin meminangnya Ya Lalu Ali bin Abi Talib Pun ingin Cuma malu Malunya bagaimana Ya Aduh Punya apa Rasulullah juga Tahu modal Sama saya Gimana Dari kecil bersama Rasulullah Tahu Modalnya Ali bin Abi Talib Kayak apa Aduh Gimana Maju Apa enggak Maju Apa enggak Subhanallah Sementara Ada beberapa sahabat Yang mencoba Maju Bahkan Dari mulai Fatima ini Masih kecil Dari usia Mungkin Empat Atau lima Tahunan Itu Sudah mulai Banyak yang datang Untuk apa Untuk kasih Dalam artian Apa namanya ya Jangan kemana-mana Buat aku nanti Kalau sudah itu Kayak apa bahasanya ya Sudah di Di apa Diinginkannya Iya Sudah di apa tuh Sudah di Sudah dicari ya Ini putri Rasulullah Didatangi ya Didatangi Ingin apa Untuk dinikahinya Tapi Rasulullah Tidak Tidak Nanti 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 Subhanallah Itulah kenyataan yang sangat indah Tapi pun Saat beberapa pemuda Sudah mulai datang Kehadapan Rasulullah Ingin meminang Siti Fatima Maka saat itulah Apa yang terjadi Adi bin Abi Talib Biasa disampaikan Ada yang mengatakan Kakaknya Seperti Ataupun Kakak perempuannya Ataupun Apa namanya Dari keluarga perempuannya Dengan mengatakan Kata-kata Maksudnya Kakak perempuannya Dengan mengatakan Seperti Umuhani Dia bilang Mengatakan Adi Kalau kamu memang Ingin menikah Dan mencintai Fatima Datang aja Bilang Daripada nanti Menyesal Lalu Adi bin Abi Talib Mengatakan Bagaimana aku mau bicara Aku ini Apa namanya ya Nggak bisa bicara Daripada Rasulullah Untuk mengatakan Saya meminang Fatima itu Saya nggak bisa Kenapa Saya punya apa Di depan Rasulullah Saya bisa apa Dan punya apa Dan Rasulullah Tahu Siapa saya Justru kelebihanmu Itu ada Rasulullah Tahu siapa kamu Itu kelebihannya Iya Kadang-kadang Dia tahu Sama saya Jadi saya nggak enak Justru Dia tahu Kepada kamu Itu melebihkan Kelebihan kamu Tanpa ragu Ali bin Abi Talib Datang Subhanallah Ali bin Abi Talib Datang bagaimana Ada beberapa riwat Ali bin Abi Talib Itu mencoba Menutup wajahnya dulu Untuk wajahnya dulu Bagaimana kira-kiranya Tapi begitu datang Ali Sudah tahu Rasulullah Langsung aja dibuka Iya Ya Rasulullah Ada apa ya Ali Begitu ditanya Ada apa ya Ali Saya seperti terbang Fikiranku terbang Semuanya terbang Nggak sanggup bicara Sampai dalam hati matan Nggak Nggak mau bicara Udara Saya cuma mau bilang Apa kabar ya Rasulullah Mau bicara apa saja Nggak mau bicara Tentang masalah Fatimah Nggak Nggak mau bicara Fatimah Dia namanya Rasul Subhanallah Begitu ditanya Mengatakan Ali Iya ya Rasulullah Ada apa ya Ali Kata Ali bin Abi Talib Demi Allah Begitu saya berhadapan Rasulullah Kata-kata yang sudah disusul hilang Perkataan yang sudah disiapkan Hilang Pokoknya Udah langsung Saya belok saja Mau mengatakan Kata-kata yang lain Pokoknya Mau bicara apa Terserah Nggak ada kata-kata Fatimah Tiba-tiba Lagi mikir sejenak Mau bicara apa Tiba-tiba Rasulullah Mengatakan Kata Rasulullah La'allaka Turidu'an tahtubu Fatimah Kayaknya kamu Mau khidbahin Fatimah ya Langsung tebak Rasulullah Ali bin Abi Talib Langsung mengatakan Iya ya Rasulullah Berani kalau mengatakan Iya man Lihat daripada Kapan lagi Iya ya Rasulullah Itu keberanian yang sudah tadi Ternyata Iya ya Rasulullah Lalu Rasulullah bertanya Mengatakan Kamu punya apa Kamu punya apa Dijawab oleh Ali bin Abi Talib Seperti engkau tahu Aku tidak punya apa-apa Iya Seperti engkau tahu Aku tidak punya apa-apa Lalu Rasulullah katakan Aku tahu Kamu punya zira Zira itu apa Prisai Aku tahu Kamu punya zira Iya Engkau tahu Aku punya zira Emang cuma itu-itunya yang aku punya Mana ziranya Buat apa Buat mas kawinnya Zira Langsung diajak Nikah Masya Allah Iya Kayaknya kamu mau khidbah Mau bertanya tentang Fatima Iya Punya apa Saya tidak punya apa-apa Kan kau tahu Aku tidak punya apa-apa Kamu punya zira kan Iya Buat apa Mas kawin Iya Untung apa namanya Mahar Mahar ya Rasulullah Iya ada Semangat Ali bin Abi Talib Dibawa Dibawa ziranya Lalu ditanya dengan mata kan Kira-kira berapa harga zira itu Subhan disebutkan Berapa harga ziranya Maka dijadikanlah mahar untuk siapa Fatima Masya Allah Jadi nikahlah Rasulullah Punten Siti Fatima Bersama dengan Ali bin Abi Talib Dalam kehidupan yang amat-amat Sangat-sangat sederhana Masya Allah Sangat sederhana Dalam kehidupannya Punten Dalam kehidupannya Pernah Ali bin Abi Talib Menjual pedang ke pasar Menjual pedang ke pasar Ditanya Untuk apa kau jual pedang Wahai Ali Jawabannya apa Aku tidak punya izar Izar itu sarung Maka aku harus beli sarung Buat apa Ya buat sehari-hari Terus kenapa Tidak ada uangnya Tidak ada Makanya apa Saya jual pedang Itulah sekelas Ali bin Abi Talib Menjual pedang untuk Digunakan kain Sekarang saya tanya Sama ibu bapak Apakah ada pakaian Di lemari kita Yang belum terpakai Selama satu minggu Satu minggu Jangan kan satu minggu Satu tahun juga ada Di kamar saya Gantung aja disitu Subhanallah Nah cobalah Ali bin Abi Talib demikian Ya Saya tidak punya pakaian Makanya saya jual pedang Saya jual pedang Buat apa Buat beli izar Masya Allah Itu bagaimana Ali bin Abi Talib Pernah Ali bin Abi Talib Di kuwa Setelah menjadi Pengganti Daripada Uthman bin Afan Lalu dibuatnya Semacam rumah Bagus Boleh dibilang Ya Untuk Amirul Muminin lah Ali bin Abi Talib Ini untuk apa nih Rumah gini Untuk engkau Apa Ya sebagai Amirul Muminin Harus tinggal disini Tempat yang luar biasa Dia bilang Aku tidak perlu ini Aku akan kembali ke rumahku Tetap aja Kembali ke rumahnya Kembali ke rumahnya Subhanallah Itulah Ali bin Abi Talib Dari ketawa duannya Dan luar biasa Ali bin Abi Talib Memang Dibesarkan Oleh siapa Oleh Baitu Nubuah Yang ini adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Pernikahan Bersama siapa Ali bin Bersama Fatimah Zahra Iya Makapun Tadi Ali bin Abi Talib Pertama kali Berkorban nyawanya Untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sampai Rasulullah Mengatakan Sorga itu merindukan Tiga orang Bayangin aja Sorga rindu Kalau kita merindu sorga Ini sorga yang rindu Subhanallah Sorga itu merindukan Tiga orang Siapa yang Rasulullah Rasulullah jawab Kepada Ali Kenapa Karena rela berkorban Demi aku Nyawanya terserah Di nomor berapakan Yang penting Rasulullah selamat Maka berani tidur Dan dia ini Dirindukan oleh sorga Karena berani berkorban Demi aku Maka siapapun yang Dulu kepada Rasul Kalau sekarang Siapapun yang berkorban Demi syiar Islam Kekuatan Islam Dengan apapun Yang dimilikinya Maka Kata para ulama Mengatakan Dia bisa dirindukan oleh sorga Masya Allah Yang kedua Siapa ya Rasulullah Jawaban Rasulullah Yang kedua adalah Coba siapa Ammar bin Yasir Siapa Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Ini adalah orang Yang tahan Terhadap Kesulitan-kesulitan Dalam menjaga syiar Dalam menjaga akidah Harus bapaknya wafat Harus ibunya wafat Disiksa oleh orang-orang Tapi dia ini Tidak melepaskan Tidak melepaskan Siapa Salaman Al-Farisi Dia ini selalu mencari yang hak Mencari ilmu yang benar Subhanallah Makanya wajar Kalau ada orang Pencari ilmu Kemana-mana Datang mencari ilmu Hadir mencari ilmu Hadir mencari ilmu Bisa jadi orang itu Dirindukan oleh sorga Kenapa Karena khas-has Daripada tiga orang ini Ali bin Abi Talib Lalu Ammar bin Yasir Lalu siapa Salaman Al-Farisi Ini punya khasnya sendiri Yang dirindukan oleh sorga Hanya tinggal kita ikut Dimana coba Kemana larinya Subhanallah Ali bin Abi Talib Dirindukan oleh sorga Kenapa berani berkorban Sampai nyawa sekalipun Ditepaskan Masya Allah Ini tentang Ali bin Abi Talib Saya lanjutkan Ali bin Abi Talib Ada beberapa peristiwa Yang luar biasa Yang sangat-sangat-sangat terkenal Sekali lagi Ali bin Abi Talib Ini tadi Ahlinya apa Kalau dalam situasi Kesulitan Dalam masalah peperangan Apa yang terjadi Maka majunya siapa Ali Ali bin Abi Talib Dahsyatnya Ali bin Abi Talib Di antara yang Kita bisa lihat Ali bin Abi Talib Ini Masya Allah Kata-kata yang sangat indah Dan luar biasa Pertama Kalau di dalam peran badar Ali bin Abi Talib Ikut dalam peranan penting Ketika tiga Dari orang kafir maju Tiga dari orang mu'min maju Yang dari orang mu'min itu Ubaidah bin Jarrah Lalu Hamzah Lalu satu lagi Ali bin Abi Talib Maka Ali bin Abi Talib Berhasil Membunuh Ataupun menghancurkan Musuhnya Iya Musuhnya Ali bin Abi Talib Saat itu Tidak ada peperangan Memang tidak ada peperangan Tapi berhasil bocor Orang kafir bisa loncat Masih ingat kisahnya Siapa itu Yang bocor Loncat ke sana itu Ada Ikrimah bin Abi Jahal Loncat situ Lalu satu lagi Siapa itu Abdu'ud Abdu'ud ini Abdu'ud ini Usianya saat itu Hampir Lebih daripada 80 tahun lebih 80 tahun lebih Ini namanya Abdu'ud Iya Dia tidak ikut perang badar Dia tidak ikut dalam perang uhud Tapi ikut dalam perang hendak Ikut dalam perang hendak Dan Abdu'ud ini Memiliki kuda yang luar biasa Dan dia Punya kekuatan luar biasa Dan orang Kalau sudah mengenal Abdu'ud Orang bilang Oh itu Abdu'ud luar biasa Usian 80 tahun Tapi kekuatannya dasar Sampai Abdu'ud ini Kalau menginjak ada namanya Apa? Kulit Kulit dihamparkan Iya Lalu dia injak kulit itu Ditarik oleh orang-orang Kulit itu tidak akan pernah bisa lepas dari kakinya Saking kuat kakinya Kecuali Tertarik karena robek Kulitnya robek Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya Injakan Abdu'ud ini Tiba-tiba loncat Lihat ayah anda bunda Apa yang dilakukan oleh Abdu'ud? Abdu'ud berteriak-teriak di bawah Dengan mengatakan Maniubariz Maniubariz Siapa yang datang kepadaku? Siapa yang berani kepadaku? Turun Siapa yang berani? Siapa yang berani? Kata siapa itu? Abdu'ud Ayo siapa yang berani? Turun Ayo siapa yang berani? Turun Semua para sahabat melihat Tahu ini Abdu'ud Orang kuat Orang luar biasa Bahkan dalam beberapa riwayat juga Abdu'ud ini punya yang namanya Busur atau mana Yang mana orang lain tidak bisa menggunakannya Saking apanya? Keras Iya Tapi kalau Abdu'ud yang gunakan Set dapat Tapi kalau orang lain Gak bisa Kenapa? Ini saking kerasnya Ini Abdu'ud punya kekuatan luar biasa Makanya orang tertawa Orang-orang kapir Koresh tertawa Mengatakan Hah Gak ada yang berani Mereka tahu siapa itu Abdu'ud Siapa itu Abdu'ud Subhanallah Lalu Rasulullah mengatakan Karena dia teriak-teriak Kata-kata mengatakan Manius Ketuni Siapa yang akan menjatuhkan aku? Siapa yang berani kepada aku? Siapa yang maju kepada aku? Semua Sambil apa? Muter-muter disitu kudanya Lalu orang-orang kapir Koresh sambil tertawa Terbahak-bah Kenapa? Karena orang mu'min saat itu terdiam Iya Lalu Rasulullah mengatakan Maniataqaddam lahu Siapa yang berani Untuk menuju dia Untuk menghentikan suaranya yang sombong Sahabat saat itu Yang ada di tempat itu Meruntuk Mungkin ibu nanya Mana Umar? Mana misalnya disitu Zubair ibn Awam? Mana Mekedad bin Amar? Mana pahlawan-pahlawan saat itu? Namanya khandak itu kan panjang Mereka terpisah Dengan posnya masing-masing Nah pos yang paling bahaya disitu Selesai digali Parit itu Rasulullah nanya Kepada Salman Salman Udah beres semuanya Galian parit Sudah ya Rasulullah Aman semuanya? Aman kecuali satu Apa? Kalau ada kuda yang terlatih Bisa loncat Sebelah mana? Sebelah situ Apa kata Rasulullah? Tempatkan aku disana Subhanallah itu Rasulullah begitu Jadi mana yang paling bahaya itu? Siapa yang paling bahaya? Saya cari aman aja Enggak Rasulullah justruh mana yang paling bahaya disitu? Tempatkan aku disitu Maka Rasulullah tempatkan disitu Dan Ali disitu Maka Rasulullah berada disitu Begitu loncat Siapa yang berani Kepadaku? Mani yubari zuni Mani yubari zuni Maka apa yang terjadi? La hawla wa la quwwata illa billah Semua para sahabat berunduk Karena tahu ini Abdu'ud ini Maka Ali bin Abi Talib mengatakan Ana ya Rasulullah Apa jawaban Rasulullah ketika Ali bin Abi Talib angkat tangan? Kata Rasulullah Kata Rasulullah Eskerti Ali Diam Ali Duduk Ali Dia itu Abdu'ud Seakan-akan Rasulullah Dengan matang Udah jangan kamu itu Abdu'ud Apa? Cinta kepada Ali bin Abi Talib Dan ini Abdu'ud Jangan Ali Ini Abdu'ud Mengharap yang lainnya Rasulullah tanya lagi Siapa yang akan Menumbangkan Dan menghentikan Perkataan yang sombong? Semua sahabat dia Ali bin Abi Talib Ana ya Rasulullah Angkat lagi Rasulullah katakan Saya takut Engkau gugur Subhanallah Dalam peperangan ini Apa? Kata Ali bin Abi Talib Bala ana akturuh Justru aku yang akan mengugurkannya Justru aku yang akan membereskannya Ya Rasulullah Subhanallah Maka saat itu Rasulullah melepaskan Ali bin Abi Talib Dia pakai kuda Ali bin Abi Talib Langsung dengan membawa Apa namanya? Perisainya Dan membawa pedangnya Turun ke bawah jalan kaki Ali bin Abi Talib Subhanallah Turun ke bawah Disitulah doa Rasulullah Ya Allah Di Badar Engkau telah mengambil Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah Di Uhud Engkau telah mengambil Hamzah Jangan sampai Di perang ini Engkau mengambil Ali Subhanallah Turun Ali bin Abi Talib Dan Rasulullah berdoa disana Turun Ali bin Abi Talib Masya Allah Nak muda Dalam usia belasan tahun Melawan yang sudah gagah Luar biasa Dan tahu kekuatan Abdul Wud Seperti apa Bertanya Dengan mengatakan Siapa kamu? Jawaban Ali bin Abi Talib Tahu Kalau Abdul Ini teman bapaknya Ali bin Abi itu tahu Ini Abdul Wud Teman bapaknya Temannya Abu Talib Teman bapaknya Maka Siapa kamu? Aku dari Quraish Ya namamu siapa? Apakah kamu tidak mau Menyebutkan namamu? Karena takut Olehku Jawaban aku Tidak pernah takut Kepada siapapun Tapi Jika kau pengen tahu Namaku adalah Ali Ali anak siapa? Ali bin Abi Talib Dia bilang Pulang nak Pulang Nah pulang nak Udah Aku gak enak Sama bapak kamu Jangan sampai terjadi Begitu dan begini Udah pulang nak Memang Di antara kalian Kenapa Ngasih yang paling kecil gitu? Masa Kenapa harus Ngasih yang paling kecil? Kenapa gak ada yang Paling berani gitu? Subhanallah Itu kata-kata jadi mikian Ali bin Abi Talib Jawabannya luar biasa Apa kata Ali bin Abi Talib? Kata-katanya Rasulullah Mengutusku Iya Mengutus aku Orang yang paling Tidak mampu berperang Layani aku Kalau aku menang Apalagi lawan mereka Saya dipahami Itu tawadunya Ali bin Abi Talib Iya Yang mengatakan Cuma aku yang berani Gak begitu ngomongnya Iya Cuma aku yang berani Enggak Dia mengatakan Aku yang diutus Karena aku yang paling Tidak mampu berperang Tidak mampu berperang Iya Aku diutus Karena aku adalah orang Yang paling tidak mampu berperang Makanya Coba dulu aku Kalau nanti Istilahnya apa Jangankan Sama mereka Aku dulu deh Lalu mengatakan Kata-katanya Aku tidak mau melawanmu Karena engkau ini adalah Jawabannya mengatakan Anak daripada Teman aku Pergi Luar biasa Apa jawaban Ali bin Abi Talib? Kamu jangan bikin alasan Pasti kamu takut melawan aku Subhanallah Digitukan Panas juga orang ini Lalu mengatakan Buktinya kamu takut denganku Dari tadi Tidak turun-turun Dari mana? Dari kuda Makanya kamu takut denganku Aku tahu Kamu tidak mau melawan aku Karena kamu takut denganku Buktinya dari tadi Kamu terus dinaik Apa? Dinaikin kuda Dikuda terus Kalau kamu Tidak takut Pasti kamu turun Marahnya luar biasa Lihat Terlihat kekuatannya Abdul Wood disini Dalam beberapa riwayat Abdul Wood dengan amarahnya Loncat dari kuda itu Sambil loncat dari kuda Sambil melayangkan pukulannya ke kuda Buk! Mati kuda itu Subhanallah Dasyatnya itu bagaimana? Begitu Buk! Jatuh kuda itu Dalam beberapa Mati kudanya Dalam keadaan lain Langsung kudanya itu tergeletak Begitu saja Iya Coba bagaimana pukulannya itu Kalau ada zaman sekarang Waduh Siapa yang mau merandinginya Ditinju juga mungkin ya Sekali hajar jatuh Sekali hajar jatuh Inilah yang terjadi Kepada kekuatannya Abdul Wood Coba lihat dalam sejarahnya luar biasa Lalu Ali bin Abi Talib Langsung Kata Ali bin Abi Talib Sebentar Saya ada Tiga Dua permintaan Iya Saya ada dua permintaan Subhanallah Permintaan pertama Kata Abdul Wood Oke Ada dua permintaan Apa permintaan kamu Permintaan pertama Aku tidak akan berperang denganmu Dan tidak akan terjadi Yang namanya sekarang ini duel Ketika engkau Mengikuti daripada Salah satu permintaanku ini Apa? Satu Katakan La ilahilallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Mau perang masih apa? Da'wah Ya kul La ilahilallah Ya asyadu an la ilah Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Kata Abdul Mengatakan kata-katanya Apa yang dia bilang Matan Kalau ini Enggak saya Saya enggak Justru saya datang ke sini Menghancurkan itu Masa sekarang Saya datang ke sini Mengatakan itu Justru saya datang ke sini Menghancurkan kalimat itu Yang kedua Yang kedua Subhanallah Yang kedua Kamu pulang Kamu pulang Kamu pulang Enggak usah berada di sini Kamu pulang aja Ya saya enggak Kalau kamu pulang Berarti kamu nyerah pulang Dia bilang mengatakan Kalau aku pulang Bagaimana orang yang lagi nonton Sekarang ini Karena di sebelah sananya Mereka bilang Aku jabban Aku perakut Aku tidak pulang Aku di sini Ada lagi Ada satu lagi Apa? An-Nizal Nizal itu apa? Tempur sampai mati Subhanallah Kalau gitu Tidak ada pilihan lain Perang Ataupun duel Sampai mati Marah yang kedua itu Diangkat pedangnya Dihajar dengan kuat Ditahan dengan perisainya Saking kuatnya Pukulan itu Terbagi dua perisainya Dan itulah Pemandangan terakhir Yang dilihat oleh para sahabat Begitu dihajar Terbelah Sahabat Waduh Itu terbagi menjadi dua Perisainya Maka saat itulah Tidak terlihat apa-apa lagi Karena tertutup dengan Debu yang naik ke atas Karena ini duelnya Sangat luar biasa Kakinya kesana Yang terdengar hanya suara pedang Terang 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 Maka kata Abrahman bin Auf Yang menyaksikan Demi Allah Saya tidak pernah melihat Pertempuran Dengan hati yang deg-degan Kecuali saat itu Siapa yang menang Nggak kelihatan Terang 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 Subhanallah Debu naik Debu naik Allahu Akbar Dalam keadaan Seperti semua ngeliat Semua ngeliat Dan tanpa Istirahatnya Beberapa Riwayat menyatakan Paling sebentar Pertempuan itu Kira-kira 60 menit Sampai Lebih Jadi paling sebentarnya Satu jam Pertempuran itu Subhanallah Bayangkan bagaimana Kalau sekarang Tering Ada istirahatnya Ini mah Bahkan pun Coba lihat Ali bin Abi Talib Berhasil membunuh Abdul Wud Subhanallah Ini adalah Dahsyatnya Ali bin Abi Talib Ketika melawan Abdul Wud Di dalam perang Apa itu Handak Iya Iya dalam perang Handaknya demikian Bunda Ayahanda Begitu selesai perang Apa Yang dilakukan Oleh Ali bin Abi Talib Sudah yakin mati Sudah selesai Pergi Naik Lalu kata para sahabat Termasuk Abdul Rahman bin Aum Ali Kenapa Engkau tidak ngambil Perisainya Karena perisainya itu Berteteskan apa Bermas Jadi Perisainya Abdul Wud Biar Lebih gagah Lebih kuat Lebih dasyat Lebih kelihatan Itu ada emasnya Ada perhiasannya Memang begitu kan Dalam hadis Rasul Uktuluh Falakaselbah Apabila engkau memunuh Orang kafir Dalam peperangan Maka apa yang dimilikinya Itu adalah miliki Milik yang membunuh Milik yang membunuh Perang Terbunuh Maka apa yang dimilikinya Milik yang membunuhnya Maka kalau Abdul Wud Dibunuh oleh Ali bin Abi Talib Berarti Apa yang dimiliki oleh Abdul Wud Milik siapa? Milik Ali bin Abi Talib Maka ditanya Ya Ali Kenapa kamu tidak bawa Itu perisainya Itu bagus sekali Apa kata Ali bin Abi Talib Tadinya mau saya bawa Tapi Begitu dia jatuh Tersingkap bagian oratnya Dan tertutup dengan Perisainya Kalau saya angkat perisainya Akan terlihat oratnya Maka saya tidak mau Memperlihatkan orat itu Dalam keadaan mati Subhanallah Itu Ali bin Abi Talib Luar biasa Ali bin Abi Talib Itu menutupi Padahal sudah mati Orang kafir pula Disitu ada perisainya Dia bilang Ali bin Abi Talib Saya tidak mau mengambilnya Kenapa? Kalau saya ambil Itu tersingkap oratnya Maka apa? Saya tidak mengambilnya Kenapa? Biarkan perisainya Menutup oratnya Masya Allah Itulah kalau orang Terdidik dalam Syiar Islam Ini kadang-kadang Kalau tidak terdidik Dari syiar Islam Waduh gambar-gambar Dicari Yang aneh-anehnya Di Facebooknya Di Instagramnya Yang aneh-anehnya Tidak Inilah yang dilakukan Ali bin Abi Talib Menjaga kehormatan Seorang mu'min Yang luar biasa Masya Allah Menutupi daripada Aib Seorang mu'min Luar biasa Padahal ini Kepada orang Kafir Ini Dahsyat terjadi Dalam perang apa? Perang khandak Masya Allah Lanjut lagi Ali bin Abi Talib Kita lanjutkan lagi Apa yang terjadi Kepada Ali bin Abi Talib Ya Allah Setelah tahu Tentang masalah perang apa tadi? Perang khandak Ada lagi Ali bin Abi Talib Hampir mirip Terjadi Ini adalah perang Khaibar Dalam peperangan Khaibar Ayah dan Bunda Semua sudah tahu Perang Khaibar ini Adalah orang-orang Yang dari Madinah Yang terusir Pindah ke Khaibar Yahudi itu pindah di Khaibar Yahudi pindah di Khaibar Dan mereka sudah mempersiapkan Perkumpulan untuk menyerang kota apa? Madinah Di Khaibar Dan Rasulullah datang ke Khaibar 15 hari Mengepung Khaibar Punten-punten bahasanya Belum Kelihatan Apa-apanya Karena mereka menutup dengan apa? Benteng luar biasa Benteng yang kuat Gak bisa masuk Panas terus Terus mendekat Panas Mendekat Panas terus Makanya tidak bisa masuk ke dalam Apa yang terjadi? Sudah gak bisa berbuat apa-apa Kenapa? Panas terus datang 15 hari Kalau yang Di dalam Khaibar Di sana ada kebun Di sana ada air Ya gak bakal kurangan Dah di luar Yang mengepung Lama-lama makanan apa? Habis 15 hari Bayangkan 15 hari Mengepung bagaimana? Subhanallah Dan akhirnya Rasulullah Punten Malam-malam Setelah Solat Isya Rasulullah katakan La u'tian Ghadan Subhanallah Rayah Besok Aku akan berikan Bendera Pasukan ini Bendera Kemenangan ini Ila rajulin Kepada seorang Laki-laki Yuhibbullah Warasulu Wallahu Warasulu Masya Allah Besok Bendera Perang ini Akan aku serahkan Kepada seorang Laki-laki Yang sangat Sangat Mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah Rasulnya pun Sangat mencintai Orang itu Maka para sahabat Mengatakan Mudah-mudahan Aku Mudah-mudahan Aku Sampai Kata siapa? Kalau mencintai Allah dan Rasulnya Mungkin tidak terlalu Aneh ya Kita mencintai Allah dan Rasulnya Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya Mencintainya Itu yang Paling berat Maka Kata Umar bin Khattab Mengatakan Wallahi Demi Allah Saya tidak Pernah berangan-angan Untuk mendapatkan Sesuatu Pimpinan Kecuali saat itu Kenapa? Karena Imingannya Keren Yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah Rasulnya pun Mencintainya Itu gelar Luar biasa Maka Saya pengen Mendapatkan itu Tidak ada Satu orang sahabat pun Yang tidak berangan-angan Untuk mendapatkan Sosok Umar Raja Pengen Maka Pagi hari Kata Umar bin Khattab Kalau Umar bin Khattab Sedang duduk Itu tidak usah Mencintai Tidak usah Mencintai Tidak usah Tinggi sendiri Seperti Mencintai Umar bin Khattab Mencintai Zubair Ibn Awam Mencintai Khalid Ibn Walid Itu tidak susah Kenapa? Ya beda sendiri Apalagi Umar Tinggi besar Umar bin Khattab Lagi duduk Itu ketahuan Puntan Pas selesai Sholat subuh Rasul berdiri Dan Rasul melihat ke belakang Sudah tahu ini Lagi nyari Siapa yang akan diberikannya Dari misalnya Dari mulai ujung sana Melihat Rasul cari orang Umar bin Khattab Ada tempat yang sebagian Dan saat itu Kata Umar Aku duduk Yang paling dekat Dengan Rasul Dan begitu Mata Rasul melihat Kata Umar bin Khattab Aku panjangkan leherku Jadi tadinya begini Jangan-jangan Biar kelihatan aku Ternyata begitu Matanya berlalu Matanya berlalu Bukan aku Bukan aku Dan semua Hampir semua Para sahabat Memanjangkan lehernya Seakan-akan Ini aku yang dicari Jangan-jangan lagi cari aku Jangan-jangan lagi cari aku Subhanallah Beda kalau lagi di sekolah kan Ditunjuk satu-satu Untuk ngerjain ke pepan tulis Siapa Mudah-mudahan Jangan aku Jangan aku Jangan aku Subhanallah beda Ngerasain kita dulu begitu Tapi kalau ini Semua sahabat matan Mudah-mudahan aku Makanya Dengan matan Memanjangkan Anak Lehernya Mudah-mudahan terpilih Ternyata begitu Matanya berlalu Di Umar bin Khattab Umar mengatakan Bukan aku yang dipilih Ternyata gak ada orangnya Rasulullah tanya Mana Ali Dimana Ali Subhanallah Jawabah mengatakan Ada Ali di belakang Kenapa Karena Matanya Sudah Tidak Bisa melihat Kenapa Karena terkenapa Debu atau apa Pasir Sehingga matanya merah Dan Tidak bisa melihat Ya tidak bisa Ditutup matanya Bengkak Lalu ditanya Mengatakan Mana Ali di belakang Kenapa sakit mata Tidak bisa melihat apa Coba bawa Datang ke depannya aja Dipegang Kenapa matanya Tidak bisa Datang ke sana Aku serahkan Kepada Ya Rasulullah Bagaimana perang mata Jangan bisa melihat Subhanallah Dalam beberapa riwayat Rasulullah Mendoakannya Dengan berbagai Macam yang ada Ada yang mengatakan Dikasih Diusapkannya Ada yang diberikan Dipegang dengan tangannya Dengan berbagai Macam kisah yang ada Namun yang jelas Dengan doa Rasulullah Walaikasalam Saat itu matanya Jernih Bisa melihat Masya Allah Itu salah satu mujizat Yang Rasulullah Perlihatkan Di zaman Atau di waktu perang Khebar Terlihatlah Maka Ali bin Abi Talib Mengatakan Siap ya Rasulullah Bersama dengan Kermit matahari Bawa pasukan Dan ini bendiranya Ali bin Abi Talib Membawa bendera itu Dan maju ke depan Lucu orang Yahudi Begitu Ali bin Abi Talib Masuk Ke gerbang yang besar Dengan bawa pasukan Yahudi nunggu Ini ada pimpinan baru Kayaknya nih Kelihatan dari atas Jangan dulu dipanahin Kenapa Tunggu dulu Siapa itu pimpinnya Pengen tahu Begitu dekat Ditanya Siapa pimpinan itu Yang membawa bendera Jawaban Aku Siapa kamu Ali Jawaban Ali mana Ali bin Abi Talib Ali Iya Di atas Ali Ali jawab Iya aku Ali Apa dikatakan orang Yahudi Kata-kata Yahudi Dia mematakan Kata-katanya Kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali Kalah Yahudi Yahudi kalah Yahudi kalah Yahudi kalah Kenapa Sampai mereka Begitu mendengar Ali Yang membawa bendera Dia langsung teriak Yahudi kalah Yahudi kalah Yahudi kalah Kenapa Karena memang Di dalam Taurat termaktub Yang dapat Menghancurkan gerbang Itu hanyalah Pimpinan yang dibawa oleh Ali Mereka sudah tahu itu Maka begitu Ali Oh udah kalah Kita udah kalah Udah kalah Mundur Itu adalah gerbang pertama Yang dikalahkan oleh Ali bin Abdul Talib Kenapa? Karena ternyata Menurut mereka Dan memang kenyataan Mereka tahu kalau gerbang ini Bisa dikalahkan dibuka oleh Pimpinan-pimpinan perangnya Salah satunya ataupun Yang membawa benderanya adalah Ali bin Abdul Talib Nah keluarlah Jagonya mereka siapa itu? Marhab Kalau tadi kan Abdul Wud Di Marhab keluar Ini Marhab ini subhanallah Itu hampir mirip Posisinya dengan Abdul Wud Gayanya seperti Abdul Wud Ini namanya Marhab Dan disitulah Marhab ini Jago dalam Memutar-mutar pedangnya Tarian pedang yang sangat terkenal Marhab Makanya begitu turun Puntan dalam beberapa Riwayat dalam beberapa kisah Marhab ini orang tuanya Kalau dibilang mempunten Ya Dukunlah gitu ya Makanya orang tuanya bilang gini Marhab Lagi kecil-kecilnya Kamu akan jadi petarung luar biasa Petarung yang kuat Gak ada yang bisa ngalahkan kamu Kecuali dengan satu nama Yang namanya itu Haidar 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 itu ya Anak singa Atau singa Haidar Jadi selagi kamu ini Iya Bertempur dengan siapapun Yang bukan namanya Haidar Pasti kamu menang Tapi kalau kamu Deketemu dengan nama itu Kamu udah Gak mungkin dapat Makanya begitu Siapa si pimpinnya Ali? Alah enteng Kenapa bukan Haidar? Turunlah Siapa yang turun? Marhab Wah udah yakin menang Kenapa? Wah ibu saya bilang Gak bakalan kawah Kecuali dengan yang namanya Haidar Maka dia bilang Kan udah tau Ali Tadi kan Ali Ali gitu kan? Ali Lalu dengan tadi Sa'irnya mengatakan Kada alimatul khaybaru anni marhabu Telah mengetahui Tanah khaybar ini Kalau aku marhab Sakisus silah Batulul macarrabu Yang namanya Aku ini khaybar Ataupun marhab ini Yang tidak pernah diragukan Ketika menggunakan Main pedangnya Masya Allah Dijawab oleh Ali Kan tadi namanya Ali Tiba-tiba Aku Yang dikasih nama oleh ibuku Sejak kecil Haidar Aduh Ini ternyata Haidar ini Ini Haidar ini Kacau ini Matilah aku disini Kenapa? Karena begitu mau perang Udah tau Oh ini dapat mengalahkannya Kenapa Ali jadi Oh namanya Ali Ternyata kecilnya Haidar Iya Maka begitu dikatakan Analladhi Dia dihajarnya dengan pedangnya Satu kali hajar Sebasan pedang itu Kuda itu Putus kaki empat-empatnya Berjatuh Dan kuda ini dalam keadaan Tidak bisa dibedih Kenapa? Putusku Apa? Putus kakinya Subhanallah Dalam keadaan seperti ini Apa yang dilakukan Ali bin Abi Talib Ini adalah orang telah Mendulimi binatang Seperti itu Maka terjadi peperangan Kena juga kakinya putus Iya Sama Ali bin Abi Talib Lalu mengatakan Katanya Ali Iya Bunuh aku dalam keadaan Seperti ini Maka Ali bin Abi Talib Mengatakan Itulah yang dirasakan Oleh kuda yang keputusan Ditinggalkan oleh Ali bin Abi Talib Maka ada seorang Sahabat Rasul S.A.W. Kalau tidak Kira-kira Adakan Zubel Ibn Awam Atau Miqdar bin Amar Masuk ke depan Dan membunuhnya dengan cepat Kepada siapa? Marhab Iya Makanya Siapa membunuh Marhab? Iya Sebetulnya ya Ending akhirnya Bukan Tapi Penyebabnya Ali bin Abi Talib Makanya tetap Yang menjadi pahlawannya Di situ adalah Ali bin Abi Talib Inilah Tentang Peristiwa di mana tadi? Iya Terintang dengan Perang Khaybar Iya Di dalam perang Khaybar Lanjutkan lagi Subhanallah Iya Dengan kata-kata yang sangat indah sekali Apa yang terjadi Yang indahnya Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Kalau Rasulullah melihat Daripada tempatnya Kalau dalam Al-Quran Ali bin Abi Talib mengatakan Ini untuk Al-Quran ya Ali bin Abi Talib mengatakan Tidak ada satu ayat pun Dan tidak ada satu surat pun Kecuali saya tahu Di mana turunnya Dan apa penyebabnya Itulah kata Ali bin Abi Talib Maka Tempat Di hati Abu Bakar Ali bin Abi Talib Itu luar biasa Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq Mengatakan Bagaimana aku harus berfatwa Kalau ada Abul Hussein Atau Abul Hassan disini Maksudnya Bagaimana aku berfatwa Memberikan nasihat kepada kalian Kalau Ali ada di sampingku Kenapa? Ali lah yang berhak Untuk menyampaikannya Karena tidak ada tempat Pun Abu Bakar mengakui Tidak ada satu ayat Tidak ada satu surah Yang turun Kepada Rasulullah Kecuali Ali tahu Di mana tempat turunnya Dan apa tujuannya Itu kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq Makanya kalau ada apa-apa Abu Bakar Bicaranya kepada siapa? Ali bin Abi Talib Kemuliaan Funtan Ali bin Abi Talib Ada disimpan Di hati Abu Bakar Satu peristiwa yang sangat luar biasa Ketika dalam majlis Rasulullah penuh Abu Bakar berada di samping Rasulullah Padat 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 sekali Tiba-tiba Ali bin Abi Talib datang Assalamualaikum Melihat Rasulullah melihat Ali bin Abi Talib Dan Ali bin Abi Talib melihat tempat Sudah padat Sudah penuh sekali Abu Bakar geser Iya Jadi ini Rasulullah misalnya Abu Bakar geser Setelah itu Ya Ali sini Masya Allah Ali sini Makali bin Abi Talib Didudukan di samping Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Kedudukan di mana? Di hati siapa? Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Untuk Umar bin Khattab luar biasa Waktu mau mengambil kunci Kunci Waktu Masjidil Aqsa Atau Kudus Itu diserahkan Di zaman Umar bin Khattab Kan kuncinya dipegang oleh siapa? Umar bin Khattab ya Tadinya Umar bin Khattab Tidak kesana Tapi atas ide Saran Ali bin Abi Talib Ya Amirun Uminin Anda yang harus berangkat ke Aqsa Anda harus berangkat ke Kudus Anda sendiri harus menerima kunci ini Ternyata benar kan? Kalau bukan Umar bin Khattab Yang datang kesana Itu tidak diserahkan Kisahnya sudah tahu kan? Jadi di dalam kata-kata mereka Di dalam Injilnya Kalau kunci itu Hanya bisa diserahkan kepada yang namanya Umar Iya Ternyata ketika ditangkan Umar Diserahkan kepada Umar bin Khattab Dan itu adalah Puntan Keinginan Ali bin Abi Talib Untuk berangkat Umar bin Khattab Padahal pada waktu sahabat Jangan Tapi Ali bin Abi Talib Menyampaikan kepada Umar Dan Umar bin Khattab berangkat kesana Itulah kenyataan yang ada Lalu kalau kepada Uthman bin Affan Masya Allah Di pertemuan yang lalu Bagaimana kita lihat Uthman bin Affan terbunuh Oleh siapa itu? Oleh Abdullah bin Sabah Iya Oleh Abdullah bin Sabah Dan para pengikutnya Yang 600 600 600 Bahkan diwayat lain 2000 2000 2000 Dari Mesir 2000 Dari Basra 2000 Dari Kufa 2000 Ada mata 600 Dari Kufa 600 dari Mesir 600 dari mana? Dari Basra Itu menyerang ke kota Madinah Subhanahu jumlahnya banyak sekali Nah Puntan Abdullah bin Sabah Yang membunuh Uthman bin Affan Nah Puntan Saat itu kan Ali bin Abi Talib Datang kepada siapa? Uthman bin Affan Yang Amirul Meminin Izinkan kami untuk menjagamu Iya Kan ada tiga Engkau pakai ikhrab Berangkat ke Mekah Atau engkau panggil Muawiyah Dengan pasukannya Untuk kemari Ataupun Yang ketiga apa? Izinkan kami untuk menjagamu Bertempur di tempat ini Tapi apa kata Siapa? Uthman bin Affan Peristiwa yang kemarin saya sampaikan Uthman bin Affan mengatakan Mereka sudah benci aku Aku pakai kain ikhrom pun Pasti mereka akan membunuhku Kalau aku panggil Muawiyah Dari mana? Dari Kufa Ataupun dari tempat sana Mereka akan mengatakan Aku ini pengecut Jaban Penakut Kenapa? Meminta bantuan Terus Dan aku tidak mau Ada orang harus terbunuh Gara-gara membela aku Biar aku saja yang menjalannya sendiri Itu pertemuan yang lalu Maka saat itu Ali bin Abi Talib menunggu di luar Dan Ali bin Abi Talib Kepada Allah Dan matan Apa kata-katanya? Ya Allah Engkau matau Aku telah meminta kepada Amirul Mu'minin Untuk Tiga hal Tapi Yang satu alasan gini Yang kedua begini Dan yang ketiganya Aku ingin menjaganya Tapi Al-Muminin Tidak ingin untuk dijaga oleh aku Oleh kami Maka aku ikuti Keinginan Amirul Mu'minin Karena apa? Ketaatanku dan kecintaan Kepadanya Maka Engkau saksikan Kalau aku bukan Tidak membela Amirul Mu'minin Itulah keadaannya Subhanallah Dan ternyata Kejadiannya benar Terjadilah seperti itu Dan wafatnya siapa? Uthman ibn Affan Dan saat itulah Ali bin Abi Talib Subhanallah Diangkat menjadi Apa? Hal Amirul Mu'minin Pengganti daripada Uthman ibn Affan Apa yang dilakukan Oleh Ali bin Abi Talib Dalam perjalanan Menjadi Amirul Mu'minin Ataupun pengganti Uthman ibn Affan Dimana-mana fitnah ada Kenapa? Karena Orang-orang Khawarij Orang-orang Munafiq Tumbuh Berkembang Di tempat itu Di zaman itu Dimana-mana Iya Jadi Puntan Khutwatnya mereka itu ada Di zaman Uthman ibn Affan Mereka sudah ngatur Tapi meledak Di zaman Ali bin Abi Talib Maka Ali bin Abi Talib Selama menjadi Khalifahnya Kehilapan Ali bin Abi Talib Fitnah dimana-mana Fitnah dimana-mana Membereskan fitnah yang ada Adu domba Di sana Adu domba Di sini Adu domba Itulah yang terjadi Puntan Di zaman siapa? Ali bin Abi Talib Iya Maka Subhanallah Itulah kejadiannya Sampai Ali bin Abi Talib pun Wafatnya itu terbunuh Oleh siapa? Siapa ada yang tahu? Abdurrahman ibn Muljam Atau Abdurrahman ibn Muljim Iya Itulah yang membunuhnya Ali bin Abi Talib Iya Kisah pembunuhan Ali bin Abi Talib Juga Luar biasa Lalu bagaimana Kalau seandainya Kita lihat Saat-saat Ali bin Abi Talib Terbunuh Keadaan yang ada bagaimana Namun yang jelas Ali bin Abi Talib Ada fitnah-fitnah terbesar Mungkin ibu bapak Bisa ngecek lagi Dengan peristiwa Karbala Iya Yang pernah saya sampaikan Di tempat ini Bagaimana Tentang Hasan dan Hussein Namun Insya Allah Yang akan datang Kita akan lihat secara singkat Ali bin Abi Talib Agar melihat daripada Jalan yang lurus Kenapa Karena sebenarnya Para sahabat Itu adalah Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kok kenapa Harus ada perang Jamal Kenapa harus ada perang Sifin Singkat untuk disampaikan nanti Ini loh Kalau ada orang Sudah ingin mecah belah Gak usah jauh-jauh Ibu bapak Suami istri saja Biasa gak ada perbedaan pendapat Biasa Kalau suami istri ini Ada perbedaan pendapat Lalu ada orang Yang mengomporinya Bisa jadi bahaya itu Adek kakak Pada adek kakak Biasa Beda pendapat Biasa Tapi kalau sudah dikompori Itu jauh lebih parah akibatnya Teman Kalau sudah dikomporinya Perbedaan pendapat Biasa Tapi kalau sudah dikompori Bahaya Maka itulah yang terjadi Dimana-mana Tukang kompor Subhanallah Iya Di tempat ini Ada Di tempat ini Ada Akhirnya apa Waduh Luar biasa Sangat-sangat luar biasa Rapi ada lagi Rapi ada lagi Sampai akhirnya Subhanallah Dibereskan ini semuanya Di zaman Saidina Hasan Iya Dibereskan Dibereskan semuanya Tuntas semuanya Sudah tidak ada lagi Yang bisa menyalakan Kompornya itu Itu di zaman Saidina Hasan Adi bin Abi Talib Wapat Serahkan kepada Saidina Hasan Saidina Hasan Langsung menyelesaikan Urusan ini Makanya Rasulullah Mengatakan Anakku ini Adalah Yang dapat Menyelesaikan Perpecahan Permusuhan Di antara Dua kubu yang sangat besar Itulah Ternyata Hasan Yang dapat Menyelesaikannya Iya Kenapa Karena sudah tidak ada lagi Dimana lagi Yang akan menyalakannya Sudah tidak punya Kesempatan lagi Iya Makanya Saidina Hasan itu Menyelesaikan Urusan yang dihadapi Oleh Adi bin Abi Talib Itu dahsyatnya Kejadian yang sangat indah Sekarang Yang membunuh Usman bin Affan 6.000 orang Bagaimana Coba cara menangkapnya Bagaimana kesulitannya Iya Sangat sulit sekali Tapi Adi bin Abi Terus berusaha Terus berusaha Nah itulah pemikiran Yang namanya khawarij Yang harus kita ketahui Seperti apa Dan punten Kelihatannya sangat taat Kelihatannya sangat Islam Tapi sangat mudah menyalahkan Sangat mudah mengkafirkan Itulah pemikiran-pemikiran Yang terlebih dahulu Ada di zaman itu Ya sampai Alasannya Kenapa Ali bin Abi Talib Harus dibunuh Jawabannya apa Karena tidak menjalankan Syariat Allah Begitu kata-kata Kenapa Ali harus dibunuh Karena dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Kenapa Ali harus dibunuh Karena tidak mengikuti Khutwatnya Abu Bakar dan Umar Pokoknya kacau Sekir padahal mereka itu Punten Masih muda Bacaannya memang bagus Ibadahnya memang bagus Tapi apa Mereka tidak berilmu Dengan baik Makanya kata Rasulullah S.A.W Dan itu akan ada Di zaman Zaman yang akan datang Mengerikan sekali Ini mungkin Sekedar singkat Kita baru sampai Ali bin Abi Talib Melihat daripada Wafatnya Uthman ibn Affan InsyaAllah yang akan datang Bagaimana Syahidnya Ali bin Abi Talib Karena doanya dikabulkan Doa apa yang dipinta oleh Ali bin Abi Talib Kepada Allah Doanya sangat unik Dan sangat indah Dan Allah kabulkan doa tersebut Apa doanya? Bulan depan InsyaAllah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.